Intro Masih dalam suasana gegap gempita kemerdekaan Indonesia ke-77, CNBC Indonesia dapat berbincang langsung secara eksklusif dengan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, tentang beragam isu ekonomi terhangat nasional dan global. Dalam program spesial, CNBC Indonesia Economic Update 2022. Optimism for Stronger Indonesia Selamat datang dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Haji Joko Widodo. Bersama saya, Wayo Daniel. Selama kurang lebih satu jam ke depan, kita akan membahas dan menggali isu-isu terkini, baik itu dalam bidang ekonomi, geopolitik, dan juga respons kebijakan pemerintah dalam menghadapi hal ini. Langsung saja, apa kabar Pak hari ini? Baik, baik. Alhamdulillah, baik. Pak, langsung saja Pak saya mau bertanya Pak. Kondisi ekonomi sekarang banyak orang yang bilang penuh ketidakpastian Pak. Bahkan ada yang bilang gelap. Triple krisis bakal terjadi Pak. Ada krisis pangan, krisis energi, dan juga krisis keuangan. Bahkan seperti yang Bapak tahu, sejumlah negara maju saat ini berada dalam jurang resesi Pak. Kondisi ekonomi Indonesia itu seperti apa sih Pak? Laporan yang Bapak terima dari para menteri seperti apa Pak? Iya, ini keadaan dunia memang bukan sulit, jadi sangat sulit. Dan bahkan lembaga-lembaga internasional mengatakan tahun depan akan gelap yang signifikan. Ini kan sebuah keadaan yang betul-betul tantangan yang betul-betul sangat-sangat tidak mudah. Dan negara kita kalau kita melihat dalam angka-angka, dan tadi disampaikan triple krisis ya, bukan triple, itu bisa empat. Dimulai dari krisis kesehatan, krisis pangan, krisis energi, dan krisis keuangan. Semuanya berbarengan dan dimulai dari pandemi COVID-19. Tapi untuk negara kita, angka-angka yang saya ini tiap hari selalu mendapatkan laporan angka-angka, kita harus tetap optimis, tetapi juga realistis, tetap waspada, tetap hati-hati, itu penting. Tapi angka yang kita peroleh misalnya, pertama pertumbuhan ekonomi. Kemarin di kuartal kedua kita mendapatkan angka 5,44 persen. Dari yang sebelumnya, kuartal satu 5,01. Artinya ada kenaikan. Kemudian kita cermati lagi dari mana ini angka sebesar ini. Ternyata konsumsi rumah tangga itu meningkat sangat drastis. Terutama di saat lebaran. Ini sangat menopang pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua. Yang angkanya 5,5 di konsumsi rumah tangga. Dan itu mempengaruhi konsumsi rumah tangga 56 persen dari PDP kita. Ini sangat, menurut saya sangat-sangat bagus. Kemudian inflasi. Muncul angka 4,9. Ini juga masih di bawah rata-rata ASEAN yang berada di angka 7 persen. Atau di negara-negara Eropa atau Amerika yang sudah 8 atau 9 persen. Artinya inflasi juga masih bisa kita kendalikan. Kemudian kalau kita lihat lagi karansi kita. Nilai tukar rupiah kita juga masih stabil. Stabil berada di angka 14.700, 14.800, saya kira juga masih baik. Kalau kita lihat foreign reserve kita masih di angka 6 bulan impor, 135 miliar US dollar. Ini juga saya kira bagus. Dan kalau melihat fiscal kita, defisit fiscal kita, bukan defisit, justru di bulan Juli kemarin malah kita, fiscal kita surplus 106 triliun rupiah. Nah, angka-angka seperti ini pun tetap harus kita waspadai secara detail. Karena kerja sekarang tidak bisa kerjanya makro saja. Tidak mungkin. Betul. Makro penting, mikro sangat penting, tapi yang bagus lagi lebih detail itu akan banyak menyelesaikan masalah. Kalau kita melihat angka-angka, jangan juga terjebak di angka saja, tapi lapangannya seperti apa juga di cek. Itu yang paling penting. Ya, kan Bapak kan sebagai orang yang sering ke lapangan dulu, sering berusukan, terima laporan menteri, tidak percaya. Nah, ini bagaimana Pak Bapak melihat lapangan sekarang, Pak? Kondisi masyarakat seperti apa sih, Pak? Saya melihat yang pertama, kalau ke pasar, saya selalu cek masalah harga. Harga seperti apa. Ya, cabai masih naik turun. Saya kira sudah bertahun-tahunlah kita memiliki harga cabai yang produktif seperti itu. Tapi yang paling penting beras masih pada kondisi yang harga stabil dan aman. Dan kalau kita ke kampung, ke desa, belum ada suara-suara mengenai masalah kenaikan harga, meskipun ada kenaikan sedikit di harga pangan kita. Tapi memang Bapak arahannya ke para menteri untuk detail ya, Pak? Jangan sampai nanti tiba-tiba semua makronya bagus, makronya ini tiba-tiba ada masalah yang... Saya sampaikan tadi, Mas Wahyu, makro harus kita tahu betul, mikro kita tahu betul, dan detail kita harus, angka-angkanya harus tahu, tetapi juga lapangannya di cross-check di lapangan. Ini kerja sekarang memang harus seperti itu. Harus ekstra ya, Pak? Iya. Pak, ngomong soal tadi ketidakpastian dan gelap, ini kan semuanya gara-gara perang antara Rusia-Ukraine gitu, Pak. Nah, yang salah satu yang menyita perhatian publik adalah kunjungan Pak Jokowi ke Rusia, ke Ukraina, dan bertemu dengan kedua kepala negara ini, Pak. Apa sih yang Bapak sampaikan? Apakah Bapak menyampaikan bahwa ada ancaman-ancaman dan mengerayu mereka supaya damai atau bagaimana? Ya, yang penting kita ini memang harus selalu update informasi dari sumber-sumber yang memang penting untuk kita dengar. Saya kira Bank Dunia, IMF, OECD, kemudian pertemuan-pertemuan di G7, itu penting. Saya kira G20 nanti juga sangat-sangat penting sekali. Dan saat saya ke Ukraina, ke Rusia, ke Kiev, ke Moskow, saya berbicara banyak dengan Presiden Zelensky selama hampir satu setengah jam di Kiev. Saya ingin agar kedua negara ini ada ruang untuk dialog. Itu saja, enggak usah terlalu kita harus damai. Ada ruang ketemu dan ada ruang dialog terlebih dahulu. Kemudian tahapan yang kedua, kalau bisa mulai berbicara mengenai gencatan senjata. Ini tahapan-tahapannya seperti itu. Tapi setelah saya berbicara dengan Presiden Zelensky selama satu setengah jam, memang ruang itu masih sulit. Kemudian saya bertemu juga dengan Presiden Putin hampir dua setengah jam, lama sekali. Dan saya menyampaikan tadi juga mengenai ruang dialog, bisa dibuka, kemudian mengenai gencatan senjata. Tapi saya melihat juga masih sulit. Sehingga saya masuk ke hal yang bukan di masalah perangnya, tapi saya masuk ke rantai pasok pangan. Karena apapun, dua negara ini menjadi pemasok gantum terbesar di dunia. Saya berbicara dengan Presiden Zelensky, beliau menyampaikan ada stok di gudang 22 juta ton, kemudian panen yang baru 55 juta ton, artinya 77 juta ton gantum ada di Ukraina. Nah, berbicara dengan Presiden Putin, beliau menyampaikan di Rusia ada 130 juta ton gantum. Total berarti 207 juta ton gantum berada di Ukraina dan di Rusia. Berhenti. Saya tanya ke Presiden Zelensky, masalahnya apa? Masalahnya karena tidak ada jaminan bahwa kapal yang masuk ke Odessa di Ukraina itu dijamin keamanannya. Dari situlah saya masuk ke Presiden Putin untuk meminta jaminan bagi kapal-kapal yang membawa gantum keluar dari Ukraina. Dan Presiden Putin menyampaikan, oh, saya berikan jaminan keamanan kalau hanya itu. Dan saya sampaikan, apakah boleh statement ini saya sampaikan ke media? Oh, silahkan. Dan saya sampaikan ke media saat itu. Dan juga saya menginformasikan ke Sekjen PBB, Antonio Guterres, bahwa sudah ada jaminan keamanan. Sehingga kapal bisa membawa gantum dari Odessa menuju ke Istanbul. Kemudian ditindaklanjuti dan saya kira, kapan? Dua minggu yang lalu sudah mulai keluar satu kapal. Saya kira ini, Pak. Meskipun juga saat ini harganya belum kembali normal, Pak Eganum, Pak? Ya, karena belum keluar. 207 itu baru keluar satu kapal. Kan masih kecil banget. Jadi harganya masih tinggi. Jadi itu yang kita kejar, apabila ini keluar, harga pangan akan turun lagi. Dan itu menyangkut kekurangan pangan, kelaparan yang ada di negara-negara di Afrika dan di Asia. Ini harus segera diselesaikan. Pak, ngomong soal perang antara Ukraine sama Rusia, Pak. Kan itu selain krisis pangan, juga krisis energi, Pak. Harga minyak naik, harga batu bara naik, dan sejumlah energi lainnya juga mengalami peningkatan. Dan Indonesia sebagai negara yang mengadopsi kebijakan subsidi energi, akhirnya sekarang prediksinya itu subsidi energi bakal bengkak, Pak. Sampai Rp502 triliun. Dan ini ada potensi untuk kembali meningkat kalau konsumsi tidak kita kendalikan, Pak. Nah, bagaimana Bapak melihat hal ini, Pak? Ya, harga minyak sekarang masih berada di angka yang tinggi ya. Kalau di APBN kita 60-an, ini sudah berada di angka mungkin rata-rata 105, meskipun kemarin turun di angka 94 USD per barrel. Tapi, ya apapun, semuanya harus kita hitung. Sehingga kita memutuskan untuk memberi tetap harga kita pertahankan di harga yang sama, tetapi subsidinya yang memang membengkak sampai Rp502 triliun. Itu pun kalau konsumsinya naik, bisa naik lagi. Ini yang harus kita kendalikan. Oleh sebab itu, kemarin rapat dengan Pertamina, kita menyiapkan sebuah platform aplikasi yang kita pakai untuk sedikit mengerim agar konsumsinya tidak naik. Dan itu akan membuat juga kenaikan subsidi yang sangat drastis. Ini yang, aplikasi ini yang baru masuk ke lapangan, tetapi memang apapun APBN itu ada kekuatannya. Rp502 mungkin masih kuat, tapi kalau ditambah mungkin sudah sangat berat sekali. Atau kalau harga komodas turun, Rp502 pun mungkin kita juga tidak kuat. Pak, kalau misalkan skenario-nya tiba-tiba harga minyak masih tinggi dan itu akan membengkak dari Rp502 triliun, apakah Bapak berani untuk mengambil kebijakan kenaikan harga, Pak? Kalau memang situasinya seperti itu, ingat di negara lain itu harga BBM sudah Rp17.000 di rupiah ya. Ada yang sampai Rp31.000, banyak sekali. Di negara-negara Eropa sudah angkanya Rp31.000. Kita masih Rp7.650. Bahkan solar masih Rp5.150. Padahal harga keekonomian solar itu Rp19.000. Harga keekonomian dari Pertalite itu sudah Rp17.100. Pertama harusnya sudah Rp17.300. Kita masih Rp12.500. Karena apa? Semuanya disubsidi. Kenapa harus disubsidi, Pak? Kenapa kita tidak mengambil? Ya, ini ada hitungan resiko ya. Kalau itu kita biarkan sesuai dengan harga pasar, harga keekonomian, inflasi kita juga bisa meledak naik. Itu ada plus minusnya. Atau daya beli masyarakat menjadi turun. Atau lari lagi ke growth kita menjadi turun juga. Karena konsumsi rakyat menurun. Ini pilihan-pilihan. Memang sekali lagi, dunia dalam keadaan yang sulit, kita pun juga berada pada posisi itu. Kalau subsidi itu bisa masuk ke orang, artinya langsung bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini. Yang paling penting memang jangan membebani rakyat. Tetapi kalau memang APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan. Kembali lagi bersama saya, Wahyu Daniel, dalam program CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak, kembali lagi, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Banyak orang, banyak pihak yang mengatakan menjelang tahun politik 2022-2023, pemerintah tidak akan melakukan kebijakan yang tidak populer seperti menaikkan harga BBM subsidi. Apakah seorang Joko Widodo berani, Pak, untuk memambil kebijakan yang tidak populer demi menyelamatkan ekonomi dan kondisi keuangan negara seperti menaikkan harga BBM, Pak? Mas Wahyu, kebijakan itu yang paling penting itu harus mengutamakan rakyat. Itu yang harus diutamakan. Dengan kalkulasi yang detail, ada angka-angkanya, bukan karena populer dan tidak populer. Yang paling penting memang jangan membebani rakyat. Tetapi kalau memang APBN tidak mampu, ya memang harus kita putuskan. Dan ingat ya, meskipun tadi disampaikan tahun politik, tahun politik itu kan berlaku bagi yang mengikuti pemilu, artinya kandidat presiden. Bukan buat saya, saya sudah enggak ikut kontestasi pemilu lagi. Jadi, prinsipnya kepentingan rakyat dan negara itu yang diutamakan. Ya, kalau resiko politik, saya kira seorang pengimpin harus... Mengambil tanggung jawab ya, Pak? Berani memutuskan. Apapun resikonya, kalau itu memang baik untuk negara. Pak, ini ada wacanai juga, Pak, yang bergulir, Pak. Kenapa sih? Ini kan terus terjadi nih, Pak, soal subsidi BBM, harga BBM, hampir tiap tahun, Pak. Mungkin apakah akan naik, apakah akan tidak naik gitu, Pak. Kenapa sih pemerintah tidak mengubah subsidi BBM menjadi subsidi orangnya, Pak. Jadi orang-orang miskin, orang-orang yang memerlukan, diberikan jaminan sosial atau perlindungan sosial yang cukup, sehingga mereka bisa terlindungi dari harga BBM yang memang terus-menerus. Ya, selalu problemnya adalah di data. Sehingga kalau kita membuat sebuah platform aplikasi untuk subsidi itu masuk ke orang, masih sering kementerian itu ragu-ragu karena keakuratan data itu masih banyak yang mempertanyakan. Kalau subsidi itu bisa masuk ke orang, artinya langsung bisa tepat sasaran. Tidak seperti sekarang ini, misalnya pertelait, mobil-mobil mewah masih ngisi pertelait, bensinya dengan pertelait. Harusnya kan tidak seperti itu. Harusnya kayak solar itu yang berkaitan dengan truk untuk transport barang atau bus yang untuk transport orang, mestinya seperti itu. Dan atau yang pertelait khusus hanya untuk kendaraan. Ini memang masih dalam hitung-hitungan kita bagaimana membangun sistem agar subsidi ini betul-betul bisa tepat sasaran. Jangan yang kaya, masih menikmati subsidi yang seharusnya bukan untuk mereka. Platform aplikasi ini yang sedang disiapkan. Dan itu memang memerlukan waktu. Pak, menurut Bapak siapa sih Pak yang layak di subsidi? Atau pembatasan nanti akan seperti apa sih Pak? Apakah mobil dengan CC tertentu atau hanya sepeda motor saja Pak? Bisa masuk ke CC tertentu, bisa masuk di pisah antara mobil dan sepeda motor. Bisa juga nanti kalau data kita siap, betul-betul hanya untuk warga yang tidak mampu. Yang angkanya subsidinya juga kita berikan mereka misalnya lewat PKH, PLT, kemudian Bansok Sembako, itu yang mungkin bisa kita pakai. Tapi ini masih ada beberapa alternatif yang belum final. Pak, ngomong soal data tadi Pak, ini kan juga jadi persoalan Pak di negeri ini Pak. Bagaimana kita bisa mempersatukan data dan kita ingat bahwa di awal-awal Bapak juga kan pengen membuat kebijakan satu data Pak? Kementerian siapa sih Pak sebenarnya? Tanggung jawab siapa Pak? Ya kalau ingin satu data, itu mestinya yang paling pas ya Badan Pusat Statistik BPS. Tapi karena juga masih ada data-data yang ada di Kementerian, yang masih belum klop, ini yang masih dibersihkan, diglirkan agar betul-betul datanya itu akurat, dan juga di cross-check dengan Pemda, dengan pemerintah daerah, agar betul-betul sesuai dengan keadaan di lapangan. Kan kalau kita lihat data, sekarang ada data BPS, ada data Kemen, SOS, data macam-macam pementerian itu. Nah itu bagaimana Pak Bapak melihat itu? Masih dalam proses penyatuan menjadi satu data, sehingga itulah yang kita pakai. Tapi sekali lagi, menyiapkan seperti itu juga bukan sesuatu yang mudah. Seperti kita kemarin ingin memberikan Bansos saat ada COVID-19 itu saja sudah kita memisahkan antara misalnya pedagang kaki lima dengan UMKM, itu saja kesulitan. Kemudian Bansos PKH dengan yang mau kita beri BLT, kriteria seperti apa juga Mas, karena datanya memang belum, betul-betul belum satu data. Pak, kembali lagi Pak, ke kondisi fiskal dan tadi dalam menghadapi situasi krisis, ancaman krisis energi dan lapangan. Kita tahu ada satu negara yang memang sudah jatuh gitu Pak, seperti Sri Lanka gitu Pak ya. Argentina juga kan mengalami kejolak politik ekonomi. Banyak orang yang bahkan membanding-bandingkan gitu Pak. Tadah Sri Lanka dengan Indonesia. Bagaimana Pak Jokowi untuk menjawab anggapan-anggapan seperti itu Pak? Ya kalau kita lihat tadi, angka pertumbuhan ekonomi ya jauh. Dan angka inflasi juga jauh. Kita anggap pertumbuhan ekonomi kita tadi 5,44. Kemudian inflasi kita masih dianggap 4,9. Dan yang paling sering disorot, debt to GDP ratio. Kita masih 39,6 persen. Coba dilihat negara-negara lain. Jepang berapa, Amerika berapa, sudah di atas 100. Jadi aman ya Pak? Artinya sebetulnya apa itu, asal pengelolaan pinjaman itu di-manage, di-gelola dengan baik, saya kira enggak ada masalah. Asal pinjaman, utang itu dipakai, itu hal yang produktif. Yang memberikan return yang baik kepada negara. Jangan dipakai untuk hal-hal yang berkaitan dengan konsumsi misalnya. Kalau untuk hal-hal yang berkaitan dengan produktif, saya kira enggak ada masalah. Yang produktif itu seperti apa Pak? Menurut Bapak Pak? Banyak infrastruktur. Itu memberikan return daya saing, membuat pelabuhan, juga itu memberikan kecepatan distribusi barang ke daerah antara pulau dan lain-lain. Airport juga sama, mobilitas barang, mobilitas orang menjadi lebih cepat. Ini menyangkut daya saing, sehingga kita harapkan stok infrastruktur kita naik dan kecepatan kita dalam distribusi logistik akan jauh lebih baik. Saya kira kalau arahnya ke sana enggak ada masalah. Apalagi masih diangkat sekali lagi 39,6 persen. Undang-undang menyampaikan maksimal 60 persen. Berarti masih ada batas yang harus dijaga ya Pak? Di batas 60 persen, tapi juga nanti semua utang-utang ini pasti dalam pengawasan Bapak langsung ya Pak? Iya, iya, iya. Yang paling penting setelah masuk ke APBN, fiskalnya juga kita, sekali lagi kita jaga untuk hal yang produktif, masuk ke bidang-bidang pertanian yang menghasilkan, masuk ke bidang-bidang infrastruktur yang juga memberikan income kepada negara. Saya lihat arah ke depan harus ke sana. Yang paling penting lagi ilirisasi lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk rakyat. Bukan di sana nilai tambahnya, tapi di dalam negeri. Pak, kita kembali lagi Pak untuk mempertanyakan Pak. Seberapa besar sih Pak kemampuan Indonesia dalam mempertahankan diri agar tidak terseret dalam gelapnya kondisi ekonomi global Pak? Seperti yang kita tahu, banyak orang mengatakan kondisi ekonomi kita 2 tahun terakhir itu ditopang oleh kenaikan harga komoditas yang sangat tinggi dan kita juga kebetulan kaya sekali Pak terhadap komoditas. Nah bagaimana Pak menjawab ini Pak? Iya kalau saya melihat daya tahan ekonomi kita masih cukup baik, tetapi memang harus hati-hati dan tetap waspada. Ini penting sekali. Kalau kita lihat konsumsi rumah tangga kemarin masih tumbuh di angka 5,5 persen. Kemudian konsumsi listrik juga tumbuh 5,2 persen. Ini sangat baik. Artinya apa? Ada kenaikan produksi di industri, di pabrik-pabrik. Karena mereka meminta listrik yang lebih. Kemudian juga kredit tumbuh terakhir di bulan Juli kemarin 10,8 persen. Ini kenaikan yang juga sangat drastis dari yang sebelumnya. Dan dana pihak ketiga tumbuh 9,1 persen. Ini juga bagus. Kemudian bahwa kita memang diuntungkan dan mendapatkan windfall dari kenaikan kuantiti maupun kenaikan harga di komoditas. Ini sangat baik. Tetapi memang growth kita ini banyak dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Jadi memang itu windfall yang kita terima sehingga pendapatan negara menjadi ningkat dan menyebabkan surplus APBN kita di bulan Juli kemarin 106 triliun. Dan sekali lagi yang sangat memberikan dukungan yang besar itu justru dihilirisasi, industrialisasi bahan-bahan mentah kita. Saya berikan contoh satu saja yang sudah kita stop. Nickel. Nickel pada saat kita masih ekspor bahan mentah, 7 tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu kita masih ekspor bahan mentah, nilainya masih 1,1 bilion USD. Begitu masuk ke hilirisasi, stop, masuk ke hilirisasi, 2021 kemarin angkanya naik drastis menjadi 20,8 miliar USD. Ada peningkatan 18 kali. Inilah yang ingin kita lakukan terhadap bahan tambang yang lainnya. Nickel di stop, nanti boxin di stop, nanti timah di stop, tambang di stop. Kita harus punya keberanian seperti itu. Memang kita digugat oleh Uni Eropa ke WTO, ya nggak apa-apa, digugat. Itu memang keinginan mereka agar bisa masih mengimpor bahan mentah kita. Tetapi kita ingin agar pendapatan negara naik, pajak naik, pihak luar naik, PNPB naik, royalti naik, semuanya. Yang mendapatkan siapa? Negara kemudian diberikan ke rakyat. Dan yang paling penting lagi hilirisasi, lapangan kerja terbuka seluas-luasnya untuk rakyat. Bukan di sana nilai tambahnya, tapi di dalam negeri. Pak ngomong tadi soal konsumsi, Pak. Kembali lagi sebelum kita beralih ke hilirisasi. Konsumsi masyarakat ini sekarang terancam inflasi yang tinggi karena harga pangan, Pak. Kita banyak pangan, mungkin beberapa pangan kita harus impor. Bagaimana Bapak ngeliat ini? Berapa kuatkah kita di sektor pangan, Pak, untuk menjaga daya beli masyarakat ini, Pak? Yang paling penting, satu, itu beras. Beras ini jangan sampai terganggu produksinya. Sehingga selalu saya sampaikan urusan varietas unggul, urusan pupuk, urusan air itu menjadi utama. Dalam tujuh tahun ini kita telah membangun dan selesai 29 bentungan. Selesai. Akhir tahun ini akan tambah lagi sembilan, berarti 38 bentungan akan selesai. Sampai akhir 2024 kira-kira akan selesai 61 bentungan. Kalau enggak ada masalah di, nanti di APBN akan selesai. Plus embung 4.500 embung. Plus 1,1 juta hektare irigasi baru. Inilah yang menyebabkan produksi beras kita terus naik. Di 2019, 31,3. Di 2020, 31,3. Di 2021, 31,3. Selalu stabil dan naik dari sebelumnya. Karena apa? Ada airnya, ada bibit unggulnya, varietas unggul, dan juga ekstensifikasi, intensifikasi betul-betul di lapangan itu dilakukan. Sehingga baru dua hari yang lalu kita mendapatkan sertifikat penghargaan yang menyatakan bahwa Indonesia memiliki ketahanan pangan yang baik. Sejak 2019, dan soal sembata beras sejak 2019 dari International Rice Research Institute dan disaksikan juga oleh FAO dari UN. Ini sebuah capaian yang baik dan ini akan dilanjutkan untuk komoditas-komoditas yang lain. Baik itu jagung. Jagung itu kita harus tahu. Tujuh tahun yang lalu kita masih impor 3,5 juta ton jagung setiap tahunnya. Tahun kemarin kita hanya impor 800 ribu. Berarti ada penurunan dan peningkatan produksi, Pak? Ya, artinya memang ada peningkatan produksi sehingga impornya turun menjadi 800 ribu. Itu pun juga jagung-jagung kualitas khusus untuk makanan dan minuman. Tapi tetap apapun yang impor-impor memang harus segera diselesaikan. Juga yang berkaitan dengan weed gandum, itu juga harus diselesaikan karena gandum tidak bisa hidup di Indonesia. Ya, kita substitusi, campur dengan bahan-bahan yang kita miliki. Tepung kasava, sorghum, sagu. Ini yang akan terus kita kerjakan. Sorghum kemarin sudah kita coba di NTT, di Waingapu. Tumbuh sangat bagus sekali tinggal, karena kita biasanya nyoba itu 100 hektar dulu. Dikoreksi, dievaluasi, benar baru diperbanyak, diperluas. Saya kira kalau ini terus kita lakukan, dan saya yakin juga urusan gula, kita juga akan bisa swasbata, tapi masih nunggu kira-kira mungkin 4 tahun lagi. Yang sudah kita mulai dan sudah ketemu jurusnya. Pak, banyak yang menagih janji swasbata pangan, Pak Jokowi. Wah, waktu kampanye Pak Jokowi ini bilang kita akan swasbata pangan. Jadi untuk menjawab itu, Pak, mungkin Bapak bisa? Iya, ya tadi satu-satulah. Beras, sudah nanti jagung kita kejar, nanti gula kita kejar. Saya kira ketemu, Pak. Karena kita punya peta jalan yang jelas, roadmap yang jelas, rencana yang jelas, lapangannya juga terus kita ikuti, prosesnya kita ikuti. Jadi misalnya kayak membuat food estate, awal gagal, ulang lagi, masih gagalnya 50%, diulang lagi naik 70% berhasil. Tapi ya ini proses yang tidak langsung jadi, tidak langsung jadi. Di lapangan tidak seperti itu. Boleh kita membuat planning, tapi di lapangan kadang-kadang banyak kendala yang sebelumnya tidak kita perkirakan muncul. Ini yang sulit kita mengotak adik ini agar bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, ini menjadi sebuah gerbang besar, kita masuk kepada negara industri maju. Kembali lagi pemirsa dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update, eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, kita akan kembali menggali-gali isu-isu yang hangat jadi perbincangan di masyarakat. Pak, yang lagi hangat itu soal IKN Pak, Ibu Kota Negara Pak. Banyak orang bertanya-tanya, negara lagi dalam penuh tekanan, ekonomi penuh tekanan. Kenapa sih Pak seorang Joko Widodo itu ngotot untuk membuat Ibu Kota Negara Pak? Mungkin Bapak bisa menjawab pada masyarakat Pak. Tidak, ini kan ini sebuah gagasan lama yang sudah direncanakan saat itu oleh Bung Karno. Kemudian di zaman Pak Arto juga ada rencana juga untuk memindahkan. Dan memang kita harus memindahkan karena beban Jakarta ini terlalu sangat berat sekali. Beban di Pulau Jawa juga terlalu sangat berat sekali. 56 persen populasi Indonesia itu ada di Pulau Jawa. 56 persen, padahal kita memiliki 17 ribu pulau. Satu pulau dibebani 56 persen populasi. Kemudian PDB kita, 58 persen juga ada di Jawa. Terus pemerataannya gimana? Pulau lain diberi kue apa? Inilah yang kita inginkan, yaitu pemerataan. Yang pertama, ini sudah ada undang-undangnya. Dan disetujui oleh 93 persen dari fraksi yang ada di DPR. Kadang-kadang kok masih ditanya, penting atau tidak penting? Sudah disetujui. 93 persen loh ya. Dan kita ingin sekali lagi pemerataan dan Indonesia sentris. Sehingga PDB ekonomi nanti bisa lebih merata. Infrastruktur juga bisa lebih merata. Dan agar Indonesia ini maju, tidak dirasakan oleh Pulau Jawa saja, tetapi oleh semua provinsi, semua kabupaten dan kota yang ada di luar Jawa. Dan yang paling penting, pembiayaannya. Anggaran dari mana itu Pak Adwiti ya Pak? Di dalam rencana kita memang 20 persen dari APBN. 80 persen dari PPP, KPPU, dari investasi, dari investor. Dan 20 persen ini pun kita akan tidak membangun tahun ini kemudian rampung. Ini mungkin 15-20 tahun. Ini sebuah pekerjaan besar dalam jangka panjang. Jadi jangan dipandangin setahun, dua tahun, selesai. Tidak. Kita itu mengeksekusi dari gagasan lama dan itu juga sudah melalui survei lapangan, sudah melalui studi-studi lapangan. Karena di awal itu diputuskan oleh Bung Karno saat itu di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Tetapi setelah kita cek detail lagi ke sana, sekarang di sana ada problem, masalah banjir. Sehingga dicari alternatif yang lain. Dan ketemu di Penajam, di Kutai Kertanegara. Investornya siapa Pak yang sudah tertarik Pak? Dan bagaimana ini kan nilai ekonomisnya belum ada Pak? Bagaimana Bapak bisa menjual IKN ini supaya... Jadi yang kalau ditanyakan investornya dari mana, semua negara tertarik. Yang sudah deal itu dari Uni Emirat Arab, sudah. Yang akan konsentrasi di financial center. Kemudian juga untuk smart city-nya, Korea ingin masuk. Kemudian untuk pengawas dan review design, Jepang juga ikut masuk. Terakhir Saudi juga sama, ingin masuk tetapi di blok apa? Bisa saja di blok pendidikan atau di blok kesehatan. Saya kira ini yang terus kita matangkan. Tetapi yang paling penting, infrastruktur harus kita mulai terlebih dahulu. Artinya apa, ini justru akan menjadi sebuah mesin pertumbuhan ekonomi karena ada capital inflow ke sana. Selain yang tadi hilirisasi UMKM, ini ada sebuah mesin pertumbuhan ekonomi baru karena akan ada kapital masuk ke IKN ini. Jadi kita berbicaranya, jangan berbicara sempit, tanya APBN terus, itu enggak. Kita akan berusaha agar ini bisa mendatangkan investasi sehingga ada capital inflow untuk masuk ke negara kita. Dan jadi kalau anggapan IKN dibangun dari utang itu salah ya Pak? Investasi, tolong dibedakan. Utang dan investasi. Dan nilai total berapa itu Pak? Kira-kira yang dibutuhkan untuk membangun sebuah ibu kota negara yang baru Pak? Pak, terakhir hitungan kita 33 miliar USD. 33 miliar USD. Tetapi itu pun masih bisa berkembang kalau memang misalnya ada financial center-nya tidak sesimpel itu tetapi lebih gede ya tentu saja akan memakai investasi yang lebih. Baik Pak, selanjutnya saya akan mendalami soal tadi Pak sedikit saja Pak. Soal stop ekspor bahan mentah, hilirisasi, dan bagaimana visi seorang Jokowi ini Indonesia itu ingin seperti apa sih Pak? Mobil listrik, Elon Musk diundang, LG diundang. Dan ini kayaknya sepertinya beritanya kan sangat heboh Pak, sangat besar Pak. Seperti apa sih yang Bapak inginkan Pak ke depan Pak? Ya ini yang kita bangun ini adalah trust internasional. Kita ingin membangun sebuah kepercayaan internasional terhadap negara kita Indonesia. Dan yang ingin kita bangun juga sebuah ekosistem. Tidak hanya proyek-proyek gini, kecil-kecil itu enggak. Parsial tidak, sebuah ekosistem. Sehingga hilirisasi ini ada sebuah awal kita ingin mendapatkan sebuah nilai tambah. Misalnya nikel, tadi sudah saya sampaikan, bahwa ada nilai tambah 18 kali sampai saat ini. Dan saya yakin tidak hanya 20,8 miliar USD dari nikel, tetapi kemungkinan angkanya akan naik. Tahun ini saja perkiraan saya sudah bisa mungkin bisa tembus 30 miliar. Dan berikutnya bisa ke angka 35 miliar USD per tahun, itu hanya satu komoditas. Dan itu juga masih barang jadi dan setengah jadi. Kemudian ada tembaga, nanti juga sama. Kita kelola dengan cara yang sama, ada timah kita kelola dengan cara yang sama, ada box seat kita kelola dengan cara yang sama, dan kita bangun sebuah ekosistem untuk mobil listrik. Baterainya dari kita, lithium baterai dari kita, EV baterainya dari kita. Sehingga muncul ekosistem mobil listrik yang kita kerjasamakan, misalnya dengan Hyundai, ada Ford, kemudian ada merek-merek yang lainnya yang masuk. Yang ini kita ikutkan, BUMN kita masuk ke sana. Sehingga transfer teknologinya nanti juga ada, terjadi. Baik pada saat mulai dikonsesi bahan mentah, kemudian masuk ke semelternya juga bareng-bareng, kemudian masuk ke industri baterainya juga bareng-bareng, masuk ke industri mobilnya kita juga ikut bersama-sama di situ. Sehingga ekosistem besarnya menjadi, kita dapatkan dan kita menjadi sebuah kekuatan besar untuk mobil listrik dunia. Karena Indonesia adalah penghasil nikel terbesar. Ini yang menjadi kekuatan besar kita. Sehingga gabungan antara nikel, boksit, tembaga, temah ini menjadi barang yang betul-betul terencana sejak awal dan terintegrasi. Ini yang sulit kita mengotak adik ini agar bisa terjadi. Dan kalau itu terjadi, ini menjadi sebuah gerbang besar, kita masuk kepada negara industri maju. Pak, untuk menteri yang akan maju, apakah Bapak akan minta mereka mundurkan ini atau akan Bapak ganti, Pak? Kalau saya ikuti aturan saja. Kalau aturannya memang harus mundur ya, mundur. Kalau aturannya tidak ya. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Wahyu Daniel dalam program spesial CNBC Indonesia Economic Update eksklusif bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Pak, kita kembali lagi, Pak. Ini juga isu yang sangat panas dan hot, Pak, di kalangan pengusaha, investor, dan juga para politisi, Pak. Bahwa desas-desus wacana muncul, Pak Joko ini bakal tiga periode, Pak. Atau bahkan perpanjangan, Pak. Dan ini mempengaruhi sentimen, bahkan orang ada yang berpikir juga sih, bahwa ini penting untuk menjaga rencana-rencana yang sudah Bapak lakukan sekarang supaya terus berjalan. Nah, bagaimana Bapak menjawab desas-desus atau isu ini, Pak? Itu kan sudah saya jawab bulat balik. Yang jelas saya taat pada konstitusi. Oke, Pak. Kalau Bapak hanya menjawab begitu, kita akan tanya, Pak. Tahun depan adalah tahun menuju kita tahun politik 2024, ya Pak? Banyak orang juga beranggapan pemerintah ini tidak akan fokus untuk bekerja. Sementara dari sisi ekonomi, kondisinya sangat berat, Pak. Gelap, tadi Bapak bilang gelap, IMF bilang gelap, penuh. Tidak pastian. Dan pasti menteri-menteri akan ada yang maju untuk menjadi capres, Pak, atau menjadi cawapres. Nah, bagaimana sih Pak Bapak melihat dan mengantisipasi kondisi ini, Pak? Ya, kekhawatiran itu wajar. Wajar-wajar saja. Tapi menteri yang telah dilantik, itu sudah, kita kan sudah janjian di awal bahwa mereka harus bekerja keras, harus mengutamakan rakyat, mengutamakan tugas-tugas negara. Tapi kalau memang ada yang masuk ke, ingin masuk ke politik dan menjadi kandidat di 2024, saya juga tidak melarang. Karena apapun ini adalah demokrasi, tetapi jangan sampai meninggalkan tugas-tugas utama untuk rakyat, untuk negara. Jadi, jangan, ini lah, jangan dijadikan pemilu itu menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sesuatu yang menyeramkan. Karena memang kita harus membawa pemilu itu sebagai sebuah demokrasi gagasan, sebuah demokrasi ide. Sehingga kita juga berharap pemilu ke depan ini banyak menggunakan teknologi informasi, banyak menggunakan teknologi digital, dalam kampanye menggunakan video conference misalnya, saya kira virtual, saya kira akan lebih mencerdaskan rakyat dan itu yang saya harapkan. Pak, untuk Menteri yang akan maju, apakah Bapak akan meminta mereka mundurkan diri atau akan Bapak ganti, Pak? Kalau saya ikuti aturan aja lah. Kalau aturannya memang harus mundur, ya mundur. Kalau aturannya tidak, ya asal bekerja sesuai dengan tugas yang kita berikan, saya kira juga tidak ada masalah. Dan pertanyaan lagi, Pak. Bapak sudah ada jagoan belum, Pak? Jagoan kan banyak. Tapi apapun yang melelehkan rakyat. Yang menentukan, yang bisa menyajikan kandidat itu adalah partai politik atau gabungan partai politik. Itu yang harus kita ingat. Kemudian yang menentukan, yang memilih itu adalah rakyat. Tetapi yang ingin saya sampaikan, jangan sampai ada fanatisme yang berlebihan. Kemudian juga jangan anarkis. Selalu saya ingatkan pentingnya kerukunan, pentingnya persatuan. Dan yang jelas, Presiden ke depan memang harus bekerja keras karena tantangan-tantangan dunia yang kita hadapi ini semakin tidak ringan. Semakin berat, semakin sulit. Pak, terakhir ini, Pak. Kondisi gelap, kondisi ketidakpastian, arahan Bapak ke para menteri, Pak. Seperti apa, Pak? Detil, tidak boleh main-main, fokus, tidak memikirkan politik, atau seperti apa, Pak? Tadi saya sampaikan bahwa semua harus bekerja keras dengan memakai angka-angka dan data. Makronya terkuasai, mikronya terkuasai. Tetapi yang lebih penting adalah kerja yang lebih detail. Saya rasa itu. Terima kasih, Pak. Tidak terasa kita sudah hampir satu jam, Pak. Masih banyak sebenarnya yang saya tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu, lain kali kita akan meneruskan perbincangan kita dengan kondisi ekonomi yang terkini, Pak, untuk mengupdate kondisi terkini. Baik, Pemirsa, tak terasa selama kurang lebih satu jam kita telah berbincang bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, dan topik-topik terhangat sudah kita bahas. Saya Wayu Daniel, undur diri, CNBC Indonesia, Beyond Business. Mas Mayu, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.